You do you, discovering life through experiments and self-awareness Nah, topik self-awareness ini menarik Ada sebuah penelitian dari Dunning-Kruger Effect Yang disebut namanya Dunning-Kruger Effect Kruger atau Kruger saya gak tau bacanya gimana Itu jelasin bahwa banyak manusia diseluruhnya itu Overconfidence, overconfidence atau terlalu percaya diri Atau overvalue diri sendiri Jadi mungkin misalnya anda habis baca buku investasi Satu buku atau habis lihat video tentang investasi Terus ada mikir, wah berarti gue harus ngotasi Gaspol, kayak paling pinter, paling cerdas, paling bijaksana dalam dunia investasi Hanya karena baru mengetahui suatu hal Itu kayak konsep yang biasa terjadi di orang Ketika misalnya mungkin anda ngolong-ngolong di warung sama teman-teman anda Tapi kan anda ngomongin, wah harusnya menteri ini kan gitu Harusnya pak gubernur itu gitu presiden gak boleh gitu Itu kayak kita tau banget gitu Kayak pede banget untuk punya pendapat tentang suatu hal Itu overconfidence bisa jadi Dan faktanya memang kayak 85% orang salah bila diri mereka Nah menariknya salahnya itu apa? Lagi dua lagi Sebagian ada yang gak terlalu percaya diri Yang kedua namanya imposter syndrome Apa itu imposter syndrome? Adalah dimana orang-orang yang undervalue Merasa kayak, wah kayaknya gak bisa Oh kayaknya gak mungkin Kayaknya terlalu berat Kayaknya aku gak layak Itu ada orang-orang yang gak percaya diri Tapi dua problem ini mana yang lebih baik Jawabannya tidak ada sebenarnya Artinya apa? Kita harus segera nyari titik tengah Sebenarnya kita tuh bisanya apa? Jagonya apa? Mampunya apa? Apa yang kita benar berjago? Faktanya apa? Objektifnya bagaimana? Jadi itu ada garis yang mungkin plus minus ya 10-15% orang-orang yang benar-benar tau bahwa misalnya Oh saya bisa naik motor Terus saya benar-benar bisa naik motor Saya punya seat motor Saya pernah naik motor Saya tahu saya bisa naik motor Atau misalnya kayak Saya pernah naik motor misalnya 100 km 100 km Kalau saya bisa naik motor 100 km Karena saya pernah karena saya bisa Nah itu adalah safe awareness Yang mungkin sederhana Kalau kita ngomongin untuk sesuatu yang biasa kita lakukan Tapi kalau untuk sesuatu yang belum kita lakukan Untuk goal, untuk tujuan, untuk harapan Untuk planning, untuk strategi Kalau jadi teori ini berarti mungkin bisa dikatakan 85% salah Ada yang kebedean, ada yang kurang bede Jadi gimana caranya? Biar kita bisa kayak ketemu di tengahnya Caranya adalah kita cari orang-orang yang mencintai kita Menyayangi kita Mengasihi kita Peduli sama kita Dan dia berani Untuk menyampaikan pendapatnya tentang diri kita Karena kalau ada orang-orang misalnya netizen dengan Maha benar netizen dengan segala komennya itu Dia bisa komen apapun Tapi bodo amat sama kita juga Dia asal ngomong Habis ngomong juga lupa pindah ke postingan orang lain lagi Komen lagi gitu Kayak cuma buang sampah di mana-mana Atau ada juga misalnya orang tua kita gitu Misalnya yang bilang Oh kamu tuh paling gantung gitu Oh kamu tuh paling pintar gitu Sebenernya dia cerita-cerita Dia gak berani bilang kalau bahwa Faktanya kita apa, realitanya apa Atau bos kita yang benar-benar cuma nguritik doang Misalnya ada kalau bos otoriter yang politik Oh kamu tuh goblok Kamu itu gak perform Kamu itu gak becus gitu Itu juga gak oke Karena dia gak peduli sama kita Jadi kita harus semua orang yang peduli sama kita Tapi bisa kayak objektif Atau lebih pintar dari kita Untuk ngasih feedback ke kita Apa yang kita lakukan Dan feedback ini basically Kayak pemain atlet-atlet yang punya coach Kita butuh kayak Orang yang bisa ngelihat dari samping Lihat dari atas mungkin Atau kayak Lihat dari belakang Makanya dari depan Kalau perlu Tentang apa yang kita lakukan Dan kasih feedback yang konstruktif Feedback konstruktif itu Yang membuat kita kayak Masuk ke awareness Obatnya aku disini Contohnya gini Bukan berarti kayak Obatnya aku gak layak disitu Enggak Mungkin iya kamu sekarang gak layak Coba kamu belajar ini Atau kuasa ilmu ini Sehingga kamu bisa layak Atau kamu bisa mampu Itu kalimat itu yang Sebenernya harus kita cari Dalam hidup ini Yaitu mind-tuning Bahwa Kalau kita belum bisa Ya kita cari Kenapa belum bisa Apa karena kita gak mau Atau karena kita gak mampu Atau karena kita gak yakin Atau karena lingkungan gak mendukung Atau karena kita Apa namanya Identity kita Berhentangan dengan itu Tapi kayak Basically dengan kita self-aware Dengan apa yang mau kita lakukan Itu akan jauh lebih enak Atau misalnya Wah aku tuh mau ke Gugla Gampang-gampang Beres Pokoknya Langsung gas Mau kemana pun juga bisa Tapi Jangan-jangan Kita bahasa Inggris aja Saya belum bisa Atau mungkin kita kayak Bikin dokumen aja Nyiapin dokumen aja Gak mau Atau misalnya kita Apa namanya Bisa butuh tuful Atau ielts Kita gak punya itu Atau gak tau Semua kita berapa Tapi misalnya Kalau kita ketemu orang Yang dia sayang sama kita Peduli sama kita Tapi dia bisa ngasih Constructive feedback Itu bakal kayak seru banget Hidup kita Dikelilingi oleh orang-orang Yang bisa kayak Gak ngasih masukan yang cerdas Ngasih masukan yang tajam Dan kayak bikin kita Jauh lebih baik Karena dia berani Ngomong apa Mendapat Berani kayak Menyampaikan bahwa Anda tuh Selalu sih Misalnya ada Sebelum kita Oh masanya diet dong Terusnya Olahraga Bahaya nih Kalau terus naik Berat badannya Itu kayak Aku seneng banget Dibanding kayak Orang yang Kepal-kepal Kemuk Yang penting sehat Atau kayak Atau ada orang yang Misalnya kemuk loh Gitu Jadi kayak Ngejeknya gak peduli Jadi kayak kita Ngarik orang di tengah itu Dan mungkin ya Basically Kalau kuadronnya Ada 4 Ya 25% orang Yang plus minus Bisa jadi Link Inner circle kita Yang bagus Jadi kayak Anda harus tahu Siapa 25% orang-orang Yang bisa ngasih ada Feedback dengan Caring Jadi kayak Constructive Feedback dengan Caring yang luar biasa Itu akan Sangat bagus Thank you Selamat menikmati